Terima kasih Tema kali ini kita mau ngomong tentang Pernikahan 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 loh Jadi yang bisa ngomongin tentang Pernikahan itu cuma orang-orang yang udah nikah Gak sempul deh Oke guys, kali ini Guest kita, tamu kita ini adalah Syaco Dan kita bisa nanyain tentang Pernikahan, atau bisa termasuk Percintaan juga Gak apa-apa, udah berganda? Enggak Enggak Oh gitu Oke, jadi langsung aja biar gak lama-lama kita Masuk ke pertanyaan pertama Jadi pengen tau nih, subscriber kita Pasti pengen tau Gimana sih secara Garis besar proses Nikah di Jepang itu kayak gimana? Garis besar? Gimana, nikah di Jepang itu susah atau gampang? Gampang Cuman daftar report Dokumen ke sipil aja Udah bisa nikah lho Intinya, orang kalo nikah di Jepang Kalo udah daftar di Kelurahan gitu misalnya Iya Udah daftar di sipil itu udah nikah Intinya gitu Iya Jadi gak susah itu ya Gampang Gampang aja Cuman ke kelurahan bawa dokumennya Terus daftar Udah selesai nikah gitu Iya Oh, kalo di Indonesia beda Oh Harus ada ijab kobol dulu Kobol? Ijab kobol Ijab kobol Kayak gini Saya terima nikahnya Nancara-nancara bin Nancara-nancara Nancara? Sa? Sa Itu kalo di Indonesia harus ada ijab kobol Oh Oh Jepang itu kan agamanya Shinto ya Ada juga sih yang Buddha kan? Iya Ada Christian juga ada Tapi ya dikit aja ya Ada yang nikahnya cuman berdasarkan agama gitu Ada gak? Gak ada Gak ada? Iya Jadi semuanya nikah berdasarkan sipil gitu Sipil aja Daftar di kelurahan gitu Iya Oh, kalo di Indonesia kan ada Nikah cuman secara agama gitu Oh, jadi ada dua ya? Iya ada dua sih Tapi ada orang yang nikahnya cuman nikah Misalnya kalo di Jawa Barat tuh daerah puncak Hmm Orang-orang nikah cuman nikah sekedar agama aja gitu Tapi mereka gak daftar di sipil Jadi kalo di sipil itu dia masih single Eh Padahal secara agama mereka udah nikah gitu Oh gitu Kalo di Jepang berarti gak ada Berdasarkan misalnya agama Shinto gitu kan Iya Atau agama Buddha gitu Dia nikah di kuil atau wihara gitu Hmm Tapi mereka gak daftar gitu Gak ada Gak ada gitu Berarti itu gak berlaku Iya Terus Kalo di Jepang itu Sebelum nikah Ada lamaran gak? Misalnya Kedua orang tua dari kedua belah pihak itu ketemu gitu Kalo di Indonesia namanya seserahan Itu ada gak? Lamaran gitu Ada Kalo bahasa Jepangnya kawawase Ah kawawase Wajahnya ketemu 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 Wajahnya Cowoknya lamar ceweknya Cuman lamar doang Kasih cincin lamaran Atau kasih kalung Atau apa gitu Biasanya cincin ya Biasanya cincin Tapi umum ada Biasanya itu Ada Emang temen kamu ada yang Udah di lamar gitu Sama cowok gitu Iya di hotel gitu Oh di lamar gitu Oh di lamar gitu Kasih surprise gitu Yang tempat yang romantis Kasih bunga-bunga Tabur gitu kan Iya gitu Sama lilin gitu Tulisan ada love nya Di hotel gitu Temen-temen pernah ngelakuin Nembak cewek Bikinin lilin di tengah jalan Atau di taman gitu kan Tengah malam Oh terus Mata ceweknya ditutup gitu Pas udah nyampe Ya romantis banget Akhirnya nembak Kalau ga dapet Sakit hati Gue lamar dulu kan Romantis juga kan Di atas gunung Di atas gunung Lagi turun salju gitu Ya gua tarik aja Udah kayak kambing aja kan Gua tarik Gua tarik aja Udah kayak kambing kan Sakit Lamar aja Itu lamar atau apa ya Itu namanya KDRT kan Guru jarang-jarang gitu KDRT Jangan ikut-ikut deh KDRT KDRT tau gak Kegerasan dalam rumah tangga Oh Apa itu? Kegerasan dalam rumah tangga Jadi Suami mongkul cewek Mungkul istrinya Atau istrinya Mungkul suaminya gitu Oh Itu namanya KDRT Pukul 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 Di Jepang biaya nikah itu mahal gak sih? Eh Eh Kamu mau tau gak? Pukul pengen tau lah Mahal gak? Iya 300 ribu Umur amat 300 ribu rupiah doang Enggak Yes Mahal gak sih itu? Mahal Mahal? Mahal 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 Tapi cuma satu kali aja kan? Oh nikah itu iya cuma satu kali sih Iya Kalau di Indonesia lebih dari satu kali banyak kok Oh Emang di Jepang satu kali doang? Biasanya iya Biasanya sekali? Iya Kalau yang biasa di luar? Atau luar biasa? Oh iya dua kali Tiga kali Empat kali Di Jepang gak boleh kan? Gak ada kandas terbisipu nikah lebih dari satu kali ada Apa? Harus cerai dulu Berarti gak ada Kalau di Indonesia bisa Oh iya Iya nikah istri kedua ketiga gitu Hmm Iya Kalau di Jepang harus cerai gitu Berarti istri cuma boleh satu di Jepang gak? Gak boleh banyak-banyak Itu istri yang kedakster Yang gak Hahaha Di Indonesia juga banyak kok Berapa bisa? Banyak Ya gak tau itu aturannya Jadi biaya nikah di Jepang Mahal? Iya mahal Sambil memang gak? Kira-kira Iya Tiga juta yen Tiga juta yen Kurang lebih Itu buat berapa orang tuh biasanya? Berapa orang ya? Berapa orang ya? Berapa orang ya? Lebih dari seratus ya? Seratus orang itu? Hmm Itu di gedung gitu? Diga juta yen Tiga juta yen Itu berarti kalau sekarang kurang lebih 450 jutaan rupiah 450 juta lah Di hotel ya? Di hotel atau di gedung gitu? Dan makan-makan gitu Makan-makan gitu Itu tamunya itu kurang lebih seratus orang? Iya Oh Umumnya orang-orang bikin acara Memudang berapa orang? Umum Umum Rata-rata Rata-rata Berapa orang tuh? Berapa ya? Dari seratus sampai dua ratus ya mungkin Dua ratus Berarti itu habisnya Berarti habisnya berapa itu? Kali dua Berarti 6 juta yen 6 juta yen Sebenarnya itu mahalnya bukan wine Rata-rata seratus orang berarti Iya Oh guys Berarti kalau teman-teman pengen nikah di Jepang Siapin uang kurang lebih 400 juta rupiah Lebih dari 3 Eh berapa tadi? 3 juta yen 3 juta yen Kurang lebih 450 juta rupiah harus disiapin guys Buat meminang cewek Jepang gitu Tapi boleh kan kalau misalnya nggak mau pesta gitu Iya Boleh juga Iya Tergantung orang Tergantung orang Kalau orang nggak mau iya boleh Kalau orang bikin wedding party itu Ya kurang lebih 3 juta yen gitu Tamunya kurang lebih Kurang lebih Iya kurang lebih Tamunya kurang lebih 100 orang lah gitu Iya Lebih dari itu boleh Kurang dari itu juga boleh Iya Itu biasanya tamunya siapa sih? Tamunya Teman sekerja Dan Ya apa? Teman dari SMA Oh teman sekolah gitu Teman kuliah gitu Iya Iya Terus teman kerja Teman teman dekat atau yang kurang nggak terlalu dekat juga diundang juga gimana itu? Ah wedding party nya ada dua kali kan? Dua kali? Iya satunya lebih umum gitu Umum gitu semua orang dateng gitu? Yang kedua itu lebih dekat cuma teman dekat aja Cuma teman dekat aja gitu? Iya Satu kali itu Apa? Teman jauh juga boleh gitu Oh gitu Itu nggak harus kan yang dua kali? Nggak harus Nggak semua orang ngelakuin itu kan? Nggak Satu kali aja boleh kan? Semuanya misteri kalau mau gitu Kalau mau kan? Iya Kalau cuma sekali aja gitu Tamu undangannya tadi kan 100 orang tuh Itu yang diundang siapa aja? Tadi teman sekolah Terus apa? Teman kerja Shinseki Apa? Relative Relative gitu Keluarga Keluarga besar Keluarga jauh Keluarga dekat gitu Iya 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 Itu semua dateng itu? Seratus orang? Berarti kurang lebih Itu yang banyak biasanya mana? Anggota keluarganya kah? Teman Teman ya? Teman yang banyak? Iya Teman yang banyak Hmm 100 orang kalau hitung sampai 3 juta yen Berarti 1 orang penanya 30 ribu yen Hmm Berarti 4 jutaan gitu Hmm Buat makanannya itu biasanya berapaan sih? Cuma makanan 20 ribuan yen Oh lebih dari 5 ribu yen Oh kurang lebih 20 ribu yen guys Karena termasuk tempat gitu Berarti ya 2-3 juta ya Itu makanannya itu luar biasa kali? Iya Luar biasa Kenyang ga? Yakin ga? Kenyang ga? Kenyang ga? Engga kenyang Oh gitu? Ya up to style ya Oh gitu Kalau Chinese style ya banyak gitu Oh gitu Kalau French style ya Digit aja kan Oh biasanya Orang Jepang itu milihnya style yang apa? Orang Eropa atau orang Asia? Orang Eropa ya Oh yang makannya steak gitu Makan steak Beef gitu Hmm Yang pakai apa Sendok Garpu gitu Iya Sendok sama garpu Maksudnya ini knife Iya Apa itu? Piso 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 Apa Dizer Mankos Ya gitu Seasoningnya kurang nih Seasoningnya Terus Kalau kita ga mau ngundang teman ga boleh? Boleh Boleh juga kan? Ya boleh juga Berarti kan ga harus kita nyiapin 3 juta yen kan? Kalau gitu Iya Berarti bisa Edit Tapi dengar-dengar kalau di Jepang Foto-foto dan Ya Foto content Itu mahal ya? Buat foto-foto Pas acara nikah Dressnya juga mahal gitu Apa? Gaunnya gitu mahal ya? Ya yang paling mahal itu ya Kimono Oh iya guys Kimono itu pernah dengar juga Dulu sensei gue itu punya kimono 700 ribu yen Itu kimononya mahal banget Cuma satu kali aja kan? Cuma satu kali Iya sih Itu biasa loh Itu masih kimono buat Bukan buat pengantin Kalau buat pengantin bisa lebih mahal kayaknya Bukan buat pengantin Karena dipakai sendiri kan? Oh Sendiri? Iya di rumah gitu Ya mungkin kalau ada acara gitu Kalau pengantin kan Kalau nikah aja kan? Yang warnanya putih gitu ya? Iya Itu bisa lebih mahal kan? Ini aja Iya guys Gue dengar-dengar gue tanya sama sensei gue Katanya 700 ribu yen Itu kurang lebih 8 jutaan Eh 8 juta 80 juta Gila loh buat kimono doang Gimpennya susah lagi katanya Oh Kalau wedding dress itu Harganya mahal juga Biasanya Iya mahal juga Berarti bisa berpuluh-puluh juta lah gitu ya? Iya Jadi Kalau nikah Kalau acara nikah tadi kan Katanya 3 juta yen Itu Habisnya paling banyaknya dimana? Yang paling mahal gitu Paling mahal Kimono Kimononya yang paling mahal Iya Tapi bisa nyewa kan? Iya bisa Bisa nyewa juga? Iya Wedding dressnya juga bisa nyewa Tapi kalau nyewa tetep aja mahal kayaknya Tetep aja jatuhnya mahal ya? 10 ribu 100 ribu ya? 100 ribu Iya iya Itu juga yang murah kan? Iya murah Mahal dong 200 ribu gitu Oh nyewa aja Satu hari 200 ribu ya? Gila loh Di Indonesia Bisa Bisa buat ini Ngundang Satu RT kayaknya Ya 20-30 juta kayaknya Kalau boleh gimana ya? Kalau boleh Gak tau Gak tau Makanya tadi kan 500 ribu gitu ya? Bisa lebih mahal Itu yang mungkin Kalau kimono emang namanya juga budaya jepang kan Itu kimono emang mahal Jadi gak sembarang orang Banyak pis-pis Iya Beli kimono Iya Nyimpennya juga susah kan Takut dimakan raya katanya Hmm Pernah denger? Enggak Enggak Pernah denger? Enggak 26 26 gitu Iya Kalau cowok? Ada big wave-nya Dua big wave Maksudnya? Mau nikah Ya umurnya ini Ya satu kalinya Apa? 24 Mereka mau gitu Mau nikah gitu Umur 24 Ya setelah itu 28 Mereka apa? Yabai Asiru Oh Jadi mau Cepet-cepet Jadi harus cepet-cepet ketemu pasangannya gitu Kalau cowok Biasanya umurnya berapa? 27 28 Kalau di Indonesia itu Biasanya cewek 24 gitu Hmm 20 Ya cowok 26 lah gitu Oh Ya teman-teman aku juga kan Yang ini Teman SMA gitu Udah padat nikah juga sih rata-rata Yang udah punya anak Dua juga ada gitu Ada juga yang Pas lulus SMA Setahun gitu Langsung nikah gitu Berarti masih umur-umur Ya kurang dari 20 ya Masih 19-an gitu Ada yang Biasanya sih Kalau cewek Setelah Dulu sekulian Mereka nikah gitu Kalau cowok Ya mungkin Biar makan gitu ya Teman-teman yang Masih belum punya kerjaan Pastikan Biasanya nyari kerja dulu Nabung dulu gitu Baru berani Nikahin anak orang gitu kan Kalau enggak Mau kasih makan apaan gitu Di Jepang mungkin Cowok sama juga gitu Udah mapang ya Mereka mau Baru mau nikah gitu Kalau belum Ada uang Ya mereka Apa Sengsara kalintah hidupnya Ya kan Karena Hidup di Jepang kan Mahal Jadi ya Mungkin mereka harus Pertimbangin dulu gitu Orang teman perusahaan Dia punya teman gitu Itu dia tinggalnya di Tochigi Tochigi itu guys Di atasnya Tokyo Atau ada Saitama Saitama di atasnya itu Tochigi Jadi biar gampang itu Nah mungkin Agak-agak tinggal di ini Tempat-tempat yang Bukan di kota gitu kan Jadi mereka baru Lulus SMA Nikah gitu Mereka baru Umur 20-an Udah punya anak Dua lho Itu ada juga loh di Jepang Ya Yang nikahnya muda gitu Ada juga Cuma aku juga ada Oh teman kamu ada juga Yang nikah gitu Iya Anaknya udah dua ya Umurnya dua Teman SMA kamu Oh gitu Bukan Apa Teman kuliah Oh teman kuliah Iya kuliah Di Jepang itu Biasanya Orang nikah dulu Baru tinggal bareng Atau tinggal bareng dulu Baru nikah Yang mana Tinggal bareng dulu ya Tinggal bareng dulu Iya Gak boleh Tinggal bareng dulu Itu biasa loh Jadi yang bener mana Kalau budaya Jepang yang mana Kalau budaya Apa Yang dulu itu Ya Apa Nikah dulu Nikah dulu Ya setelah itu tinggal Bersama Oh tinggal bareng Gitu Tapi Belakangan ini Anak-anak muda Biasanya tinggal bareng Dulu baru nikah gitu Iya gitu Oh iya sih Teman-teman gue juga Agak gitu guys Jadi mereka udah tinggal bareng Gitu kan Masih belum nikah Itu banyak juga Mungkin alasannya banyak Mungkin karena biaya hidup mahal Gitu kan Apartemen mahal mungkin Atau Apa ya Mereka mau tau Dua-duanya Sebelum nikah Kalau udah nikah Gak bisa Gak bisa pilih lagi kan Bener-bener Jadi Mau tau Orangnya gimana Ya kehidupan ini Gimana ya gitu Oh jadi Kalau misalnya Kan Pacaran tuh Harusnya tau dong Tapi masih kurang gitu Biar nikah banget Biar tau lebih detail gitu Aslinya kayak gimana gitu Iya Kalau pacaran masih ada Masih ada banyak rahasia Iya Berarti masih belum tau Apa sosok Si cewek Apa cowoknya itu Lebih detail gitu ya Yang aslinya Baru bangun tidur Pas tidur Ngorong gitu ya Baru bangun tidur Wah banyaknya Jodharnya banyak Air liurnya gitu Gitu mungkin Gak ada Gak ada shock banget gitu Oh gitu Ya sebelum nikah Tinggal bersama gitu Oh jadi ada alasannya Bener juga ya Bener atau enggak sih Tergantung balik lagi Temen-temen kan Soalnya Kalau disini kita ngomongin Agama bisa repot gitu Iya Jadi kalau di Jepang itu Ya Ada juga alasan Selain alasan Biaya hidup gitu Hmm Jadi mereka pengen tau Lebih detail si pasangannya itu Walaupun mereka pacaran Tapi mereka tinggal bareng gitu Hmm Jadi sebelum nikah Mereka biar tau lebih detail gitu Pasangannya Cocok atau enggak gitu Iya Ya itu balik lagi itu kan namanya ya Budaya Atau Ya namanya kehidupan masing-masing orang Nah kita gak bisa ngurusin ya Iya Tapi Banyak juga ya Orang nikah Apa Tinggal bareng dulu baru nikah gitu banyak Hmm Banyakan mana Nikah dulu Atau tinggal bareng dulu Tinggal bareng dulu ya Tinggal bareng dulu Iya Bener Temen-temen gue juga gitu guys Di Di kampus Ya Temen-temen gue Waktu dia juga ada kayak gitu Terus yang tempat kerja juga ada gitu Mereka tinggal bareng tapi gak nikah gitu Cuma yang susah itu Kalau Pacaran Apa Ya Enggak Apa Nah Kalau udah pacaran lama Iya Pacaran lama Tinggal bersama Ya Papa nikah gitu Oh Berarti mereka udah Karena udah biasa gak usah nikah gitu Iya Gak usah nikah Mungkin mereka jadi udah kebiasaan gitu Iya Jadi gak ngerasa Wah kita harus nikah gitu Baru bisa tinggal bareng Karena mereka udah tinggal bareng gitu Iya Jadi itu susah ya Papa nikah Puncul masalah baru lagi ya guys ya Bener juga Temen-temen kamu gimana? Banyak yang tinggal bareng Tinggal bareng dulu Tapi belum nikah Iya Oh Atau Satu tahun Lagi Ya Mereka nikah gitu Ah Satu tahun sebelum nikah Iya Jadi temen-temen kamu itu banyak yang sebelum nikah tinggal bareng gitu Iya Habis itu baru nikah gitu Oh Kalau Waktu kamu kuliah Ada yang tinggal bareng juga gitu Kuliah? Iya ada Ada juga? Iya Guys Kalau temen-temen yang pengen bebas Ayo ke Jepang Aduh Ayo ke Jepang itu tinggal bareng Gak usah nikah Itu Kalau oke Itu gak boleh loh Kalau gitu Gak boleh kan Apa Hmm Apa dia menanyakan ya sudah Iya Orang tua gak malu itu Malu loh Malu kan Jadi rahasia ya Berarti gak Masih kuliah Masih pelajar Gak bilang ke orang gitu ya Iya Malu loh orang tuanya Gila loh Apalagi ya Keluarga cewek Iya Oke lanjut lagi langsung pertanyaan ke berikutnya Hmm Kalau mereka tinggal bareng nih Terus gak sengaja Eksiden kecelakaan punya anak Itu gimana? Ah Saya gitu ya Aduh Itu sama sekali Masalah besar ya Gak ada tanggung jawab gitu ya Gak ada tanggung jawab Tapi mereka tinggal bareng Kalau gitu gimana? Jadi harus hati-hati loh Iya Kalau seandainya Punya anak gitu Itu gimana? Apa gugurin gitu Atau langsung nikah Atau gimana? Ehm Langsung nikah ya Langsung nikah Ya ada Kamu pernah dengar kejadian kayak gitu? Ya ada teman Ada teman Ya itu juga Iya Langsung nikah Langsung nikah Karena ada anaknya Ada anak ya Berarti Tapi bukan kuliah ya Yang kerja Oh yang udah kerja Oh yang udah kerja Yang udah kerja Ya Kalau yang teman kuliah ada juga gak gitu? Karena Kuriannya gak ada Gak ada Yang kecelakaan gitu Terus mau gak mau harus nikah gitu Gak ada Oh Ada Pernah dengar juga Orang menggugurin gitu Ada Ada juga gitu Pernah dengar? Ya iya Teman kamu? Enggak Ya Oh Berada dengar aja Iya Itu guys Karena gak ada drama gitu Jadi ada di harus juga ya Berarti Jangan ngikutin drama guys Itu bisa jadi contoh yang gak bagus Buat pertanyaan yang terakhir Oke Nih banyak juga mungkin teman-teman Kalau search di internet juga tahu Katanya Ada gosip nih Udah dari dulu sebenarnya Katanya orang Jepang itu gak mau nikah Bener atau enggak? Bener 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 Gak mau nikah Kenapa? Karena Apa? Cewek atau cowok Iya cewek apa cowok? Cewek Cewek yang gak mau nikah Kenapa? Akhir-akhir ini Cewek juga bisa Bikin uang Cari uang gitu Cari uang Ya jadi udah berdiri Oh Ya Jadi gak usah Hidup bersama gitu Pemikirannya kayak gitu? Iya Jadi gak usah nikah Gak usah nikah karena ada uang Oh jadi mungkin Kalau dulu Cewek itu harus nikah Karena buat biaya hidup gitu Harus dibiayain dari suami gitu Iya dan mungkin Cewek itu gak Gak mau anaknya Gak mau anak gitu Iya Kenapa? Gak tau Gak mau punya anak Gak suka gitu Ada yang karena gak suka anak gitu Atau yang gak mau repot Karena dia Pikirannya karir terus Karir gitu Gak mau repot gitu Gak mau repot gitu Jadi gak mau punya anak gitu Iya gitu Kalau cowok Kalau cowok mau main-main gitu Cowok mau main-main? Guys kalian yang cowok-cowok jangan main-main Main apa maksudnya? Main sama cewek Cewek banyak gitu Oh playboy gitu Iya Main sana main sini Jadi mereka gak mau nikah gitu Kalau nikah gak bisa main-main gitu Iya Emang iya Kalau udah nikah gak bisa main-main Iya Iya gitu Oh Iya sih guys Jadi sensei gue juga ada beberapa orang Cewek Itu gak mau nikah Katanya kenapa? Karena mereka memikirkan karir mereka gitu Dan mereka bisa biayain hidup mereka sendiri gitu Mereka punya pekerjaan gitu kan Mereka udah mapan gitu Ya umurnya udah yang lebih dari 30 banyak Yang lebih dari 40 juga banyak Mereka gak mau nikah Mereka suka waktu Ya mereka Buat mereka sendiri gitu Buat mereka sendiri Mereka gak mau terganggu gitu Apalagi Yang gak mau punya anak Udah nikah gak mau punya anak Banyak juga kan? Iya Bener juga tuh guys Gue juga ya Orang-orang deket gue juga Gue tau mereka udah nikah Tapi gak mau punya anak Karena gak mau repot Katanya sih gitu Jadi mereka pengen Apa Gunain waktu mereka Buat jadi sendiri mereka gitu Ya itu Pendapat mereka masing-masing Kita gak bisa ngapa-ngapain kan? Banyak juga Orang yang udah Tinggal bareng Tapi gak nikah selamanya Ada juga kayak gitu Ada juga ya Terus gak punya anak gitu Iya Kalau yang Gak nikah terus punya anak Ada? Gak nikah tinggal bareng Tapi punya anak Ada siapa? Yang gak tau Ada kayak gitu Enggak Gak ada ya Oh yang ada itu Mereka udah nikah Tapi gak punya anak Karena gak mau punya anak Gitu Ada juga Gak berluar kak Atau enggak ya Oh bener-bener Mungkin itu yang paling tepat Paling tepat buat Ngegambarin kan Apa Kehidupan di Jepang ke dia Mereka mau berkeluarga Atau enggak gitu Hmm Ya karena mereka bisa aja Nikah aja Tapi gak mau punya anak Atau gak mau nikah Tinggal bareng gitu aja Hmm Tapi itu gak masalah Secara hukum gitu Iya Gak ada masalah Oke Terus kalau kamu mau punya anak gak? Iya Aku mau punya Anak Oke guys sampai disini dulu Vlog kita kali ini Thanks for watching guys And see you guys again soon Bye 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 bye